Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi Sayyidina Muhammad selamat datang kembali di channel kita channel Story of this channel yang membahas tentang petualangan kita mau melihara ikan gati serta ikan cupang untuk sementara kita memang hanya memelihara dan hanya kasih tips dan trik atau berbagi share berbagi apa ya blog tentang ikan gati dan ikan jepang tidak menuntut kemungkinan kalau Kak kita akan nanti merambah ke ikan hiasa yang lain seperti chanah atau limbata atau eh pokoknya yang bersifat ikan ikanan itu kan hias termasuk eh kali ini Oke kita ingin berbagi-berbagi cara memilih ikan gapi yang sehat untuk dibeli Oke satu kan gapi sehat itu bisa diperhatikan dari bentuk fisiknya oke yang pertama ikan gerakannya itu harus aktif itu yang sehat aktif dalam artian dia itu besit cara secara umum ikan gapi sehat itu memang bergeraknya itu cenderung ketik tidak tidak males-malesan hidup apalagi kalau cewek dan cowok itu belinya jadi sepasang mereka pasti akan paling kejar-kejar seperti ini memiliki sifat reo taksis positif dan negatifnya selalu bergerak aktif baik itu melawan atau searah harus berkaitan pokoknya cenderung aktif gitu tidak melulu melawan arus atau gimana mereka cenderung kemudian contoh kedua yaitu nafsu makannya itu tinggi ikan gapi ini termasuk ikan yang nafsu makannya itu cenderung tinggi kalau ditabur makanan itu langsung ngeroyok langsung apa ya dia itu lahap gitu dia bakalan ngejar misal kalian kasih kutu air itu dia bakalan ngejar sehat tapi dilihat juga dari perut perutnya kalau kelihatan udah ada makanan mungkin aja udah kenyang makannya kita lanjut ke kiri-kiri berikutnya yang ketiga adalah warna kulitnya yang cerah nah fisiknya itu cerah menandakan dia sehat kemudian tidak berselaput ataupun mengeluarkan ledir yang berlebihan apalagi kalau warnanya itu ada putih-putihnya yang dimaksud kayak white spot white spot itu biasanya mau meninggal dia jadi pokoknya warna itu juga bisa jadi ciri-ciri gapi yang sehat kemudian sisik pada ikan gapi itu bersih dan tidak terkelupas tadi tidak berbintik putih ya kan sirip ikan juga terlihat bersih dan lengkap tidak ada yang terkelupas kalaupun ada sirip yang robek sop rusak berjamur itu menandakan ikan tidak sehat sebaiknya enggak usah kalian beli kalian cari aja yang lebih lebih apa ya lebih sehat lebih cerah lebih pokoknya lebih baik kemudian ciri yang lain adalah warna mata yang bening warna warna matanya itu bening bukan gelap atau malah putih ukurannya juga normal dia itu enggak enggak menonjol tandanya kondisi airnya itu enggak nah kemudian apalagi bentuk tubuhnya itu ideal enggak enggak kegemukan juga enggak kekurusan dia proporsional pasti dilihat dilihat dari cirinya adalah kepala hingga keperut itu hampir sama oke kemudian yang lain adalah cara bernafas yang berirama teratur jadi dia enggak eh apa ya ngos-ngosan bisa kalau kalau kalian lihat kan sebelum kalian mengambil ikan itu usahakan dilihat cara bernafasnya itu dia enggak cepat atau enggak lambat gitu jadi teratur gitu misal exhale inhale jadi dia itu slow enggak 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 terlalu cepat enggak terlalu itu menandakan dia ya eh sehat mungkin yang terakhir biasanya ikan gabi yang sehat itu tidak takut terhadap manusia yang melihatnya ikan yang baik dan sehat biasanya ya biasa aja dia enggak ngumpet kalau misal tak eh dekatin kecuali kalau diganggu kalau dia cuma dilihat itu biasanya dia kalau sehat itu cobek gitu dia enggak takut dia enggak mau ngumpet nah itu ciri-ciri dia sehat apalagi kalau dia yang masih kejar-kejaran gitu gitu pasangannya jadi kalau aku sendiri lihat ikan ikan gabi itu yang paling suka itu pas si cowok itu kayak apa ya menggoda cewek itu dia itu kayak ada tarian-tariannya gitu kalau kalian punya ikan gabi kalian lihat cowok dan cewek itu yang cowok kan kalau pengen kawin itu dia kayak berdansai kayak merayu si ceweknya nah gitu oke tadi sudah ada berapa ya tadi aku nggak nggak nulis itu itu ciri-cirinya ikan gabi yang sehat menurut channel Story of Fish kalau kalian punya unek-unek lain misal ciri lain untuk melihat ikan gabi yang sehat silahkan tulis di kolom komentar kita diskusi di sana jangan lupa tekan like share dan komen Oke Gup sekian video kita kali ini apabila ada saran kritik juga silahkan komen aja kita sangat terbuka untuk bukan jangan jatuhkan karena video-video kita itu nggak ada yang bermaksud menjatuhkan pihak-pihak lain-lain kalaupun ada itu tidak kami tidak akan kami sengaja jadi secara tidak sengaja dan kalian boleh menegurnya karena kesalahan adalah milik kita dan sempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih atas peradanya yuk matur suun Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton